Ini emaknya tuh mengatakan bahwa sudah jelas-jelas wanita yang ada di dunia ini merupakan peralatan dari iblis. Cuman mamak lah nih katanya yang paling baik, paling bagus. Hai, gue Riuwijaya. Welcome to my channel. Welcome to my story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sebuah kisah misteri. Disini gue akan menceritakan kasus kriminal, konspirasi, tragedi, dan sebuah kisah misteri. Oke sob, untuk pertama kalinya disini gue akan membahas sebuah kasus kriminal. Kasus kriminal yang sangat melegenda di Flying Field Amerika. Kisah yang menurut gue cukup menegangkan dan sangat gila. Hal ini gak gue sangka pernah dilakukan oleh manusia. Disini si pelaku gak cuma menghabisi korbannya dengan sadis, Tapi disini pelaku memotong-motong bagian tubuh dari korbannya untuk dijadikan souvenir. Menurut kalian gimana? Menurut gue ini hal yang paling gila yang pernah dilakukan oleh manusia. Tapi setelah ditangkap, si pelaku dihakimi dan diadili. Di persidangan, hakim memutuskan bahwa si pelaku tidak bisa dihukumkan. Karena disini pelaku dianggap mengalami kerusakan mental. Inilah kisah dari Ed Gein, atau yang dikenal sebagai penjagal dari Flying Field, Atau yang sering dikenal juga sebagai perampok makam dari Flying Field. Tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, Silahkan klik tombol subscribe jika kalian suka dengan video-video di channel ini. Edward Tedoro Gein, atau yang dikenal sebagai Ed Gein, Lahir di Lacoste Country pada tanggal 27 Agustus 1906. Anak kedua laki-laki dari Gheorghe Philippe Gein dan Agusta Gein, Memiliki seorang kakak laki-laki bernama Henry Gheorghe Jean. Masa kecil dari Ed tidaklah menyenangkan, Karena ibu dari Ed sangat membenci sosok ayahnya yang seorang pencandu alkohol. Di sini diceritakan Sob, walaupun ayah dari Ed seorang pencandu alkohol, Tapi ayah dari Ed tidak melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Ayah dari Ed seorang pekerja yang sangat ulet. Ayah dari Ed rela melakukan apa aja buat bisa membiayai kehidupan keluarganya. Ayah dari Ed pernah bekerja sebagai tukang kayu, Kerja sebagai penyemak, dan sebagai sales asuransi. Keluarga Ed dulu juga memiliki sebuah toko kelontongan, Untuk menopang perekonomian keluarga. Namun toko tersebut hanya bertahan beberapa tahun, dan kemudian dijual. Dan setelah toko kelontongan itu terjual, Keluarga Ed pun memutuskan untuk pindah dari kota, Untuk hidup terpencil di sebuah lahan pertanian yang seluas 63 hektare di kota Flanville. Dan kemudian tempat itu menjadi tempat tinggal permanen oleh keluarga Ed Gain. Jadi Sob, setelah keluarga Ed Gain pindah dari kota, Untuk menempati sebuah lahan pertanian yang sangat terpencil, Di sini ibu Ed Gain sangat merasa senang, Karena menganggap anak-anaknya akan terbebas dari pergaulan kota yang sangat tidak diinginkannya. Setelah pindah ke rumah barunya, Ed dan Henry hanya keluar rumah untuk bersekolah. Setelah pulang sekolah, mereka menyelesaikan tugas, Dan membantu orang tuanya di perkebunan. Dan rutinitas itu dilakukan mereka setiap hari. Jadi di sini mereka memang dibatasi bergaul oleh ibunya. Karena ibunya Ed ini seorang yang sangat religius. Jadi ayah dan ibu si Ed ini sangat bertentangan ya Sob. Ayahnya si Ed seorang yang ugal-ugalan, pecandu alkohol, Sedangkan ibunya seorang yang agamais, Seorang yang religius, yang beraliran Lauteran. Lauteran sendiri adalah sebuah ajaran yang dibawa oleh Martin Lauter, Tokoh Reformasi Gereja pada abad ke-16. Jadi Sob, ibunya dari Ed ini sering buat khotbah kepada Ed dan Henry. Setiap hari, setiap sore, setiap malam, Ibunya selalu mengingatkan kepada Ed dan Henry tentang imoralitas duniawi, Kejahatan minuman keras, Dan yang lebih parahnya lagi, Ibunya si Ed dan Henry ini mengajarkan bahwa Wanita adalah amoral secara alamiah dan senjata yang diperalat oleh iblis. Jadi ibunya si Ed ini Sob mengatakan bahwa Wanita-wanita yang ada di luar sana merupakan alat dari iblis Untuk melakukan kerusakan pada manusia. Di sini ibu Ed mengatakan cuma dialah wanita yang paling baik, Wanita yang paling benar menurut ajaran yang dianudnya. Jadi di sini setiap hari ibunya si Ed, Siang, sore, malam, petang, Berkhotbah kepada anak-anaknya. Dan isi khotbah yang disampaikan ibu Ed Diambil dari surat perjanjian lama tentang kematian, Pembunuhan, dan pembalasan ilahi. Hah, gimana menurut kalian? Di sini aja kita udah mendapatkan gambaran cerita yang cukup unik ya. Cukup unik membentuk karakter Ed kecil. Di sini mereka sudah dibatasi untuk bersosialisasi. Terutama kepada wanita ya. Perempuan di sini, Maknya tuh mengatakan bahwa sudah jelas-jelas Wanita yang ada di dunia ini merupakan peralatan dari iblis. Cuman mamak lah nih yang paling baik, paling bagus. Dan juga di sini materi khotbah yang disampaikan oleh ibunya Ed Menurut gue bukan mengerikan ya. Malah gue bilang di sini nggak pantas lah. Anak kecil dikasih tentang pandangan kematian, Pembunuhan, dengan pembalasan. Menurut gue di sini lah terbentuk karakter dari Ed kecil yang sudah nggak bagus ya. Di sini Ed kecil merupakan seorang anak pemalu ya. Karena terbentuk dari karakter yang ditanamkan ibunya tadi, Dia merasa minder. Karena sudah dibatasi untuk bersosialisasi oleh orang tuanya. Ketika di sekolah, Ed pun menjadi anak yang pemalu. Bahkan guru-guru dan teman sekolahnya, Ed pun menganggap si Ed ini... Aneh. Kadang-kadang si Ed Gen ini ketawa sendiri. Seolah-olah dia sedang bertetawakan lelucon yang ada pada dirinya. Di situ guru-guru dan temannya menganggap si Ed kecil sudah mengalami sebuah keanehan. Walaupun sikap bersosialisasi Ed Gen kecil sangat buruk, Karena ya kekangan dari ibunya tadi, Ed Gen merupakan anak yang cerdas. Apalagi dalam pelajaran bahasa dan ekonomi. Ed Gen pun memiliki IQ di atas rata-rata. Gurunya mengatakan kalau Ed Gen ini adalah seorang anak yang cerdas. Nah, sob, yang lebih parahnya lagi di sini. Ibunya Ed dan Henry nggak segan-segan menghukum mereka Kalau ketahuan mereka punya teman. Setelah mengalami masa kecil yang cukup suram, Ed pun kehilangan sosok seorang ayah pada tanggal 1 April 1940. Gorge, ayah Ed meninggal dunia pada usia 66 tahun Karena serangan jantung yang disebabkan kecanduan alkohol. Nah, setelah ayah si Ed meninggal, Barulah Ed dan Henry bersosialisasi keluar rumah Untuk mencari pekerjaan. Karena ya nggak ada lagi ya tulang punggungnya udah meninggal. Bapaknya udah nggak ada, siapa lagi mau cari duit buat makan. Kalau nggak kerja ya nggak makan, ya kan? Di sini Ed dan Henry melakukan pekerjaan apa aja Untuk menyambung hidup. Meski dua saudara ini dianggap aneh oleh masyarakat Karena sangat tertutup ya. Ya, karena selama ini dikekang baru keluar. Tapi Ed dan Henry dianggap oleh masyarakat bisa diandalkan. Karena mereka tekun, ulet, dan jujur. Mereka sama-sama bekerja menjadi pesuru atau buru. Ed Gain juga sering menjadi pengasuh anak. Di sini Ed Gain terlihat sangat menikmati pekerjaannya. Karena dia menganggap lebih gampang berhubungan dengan anak kecil daripada orang dewasa. Sedangkan Henry, kakak dari Ed, selain dia menekuni pekerjaan yang dilakukannya. Henry di sini bagaikan burung lepas dari sangkar, sob. Yang selama ini dia terkurung di rumah, nggak kemana-mana. Sekarang dia bisa melihat keadaan kota. Nah, di sini Henry mulailah jatuh hati kepada seorang wanita. Henry pun berpacaran dengan seorang wanita janda beranak dua. Dan Henry memutuskan untuk tinggal bersama dengan wanita tersebut. Di tengah hubungan asmaranya ini, Henry merasa galau, bimbang, dan gunda-gulana, sob. Karena apa? Karena kalian tahu sendirilah ibunya Ed dan Henry ini gimana ngelarangnya mereka untuk berhubungan dengan wanita. Apalagi sampai berpacaran dan tinggal serumah. Di sini Henry memiliki kekhawatiran kalau hubungan Henry dengan wanita ini disampaikan kepada ibunya atau si Ed. Pasti menjadi sebuah permasalahan yang sangat besar. Pastilah ibunya Henry pasti ngoceh lah. Nah, kau ini sudah aku bilang, jangan pernah dekat dengan wanita. Wanita itu pesuruh iblis. Nah, pastilah emaknya ngoceh-ngoceh tadi kan, sob. Nah, jadi Henry memutuskan untuk diam-diam lari dari rumah untuk tinggal bersama kekasihnya. Akhirnya permasalahan Henry yang memilih untuk keluar dari rumah dan tinggal bersama kekasihnya diketahui oleh ibu mereka. Dan di sini, benar, apa yang dipikirkan Henry. Akhirnya ibunya Henry marah-marah, ngoceh-ngoceh, emosi lah dia. Ya, dibilang sama dia, dari kecil sudah aku bilang sama kau katanya. Jangan kau pernah dekat di wanita, karena wanita itu nggak baik, bla 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 ya. Panjang lah ceritanya, seperti khotbahnya dia lah. Nah, di sini ibunya Henry sangat merasa tersakiti dan terpukul atas keputusan anaknya tersebut. Dan Ed pun sama dengan ibunya, merasa terhianati oleh saudaranya sendiri. Lalu pada tanggal 16 Mei 1944, Henry dipanggil oleh si Ed. Ed mengajak Henry untuk membakar rawa-rawa yang ada di belakang ladang pertanian mereka. Lalu setelah mereka membakar habis rawa-rawa yang ada di belakang lahan pertanian mereka, api pun tidak bisa dikendalikan. Api berkobar, meluas, bahkan hampir habis semua lahan yang ada di situ di dalam api. Dan kejadian ini langsung ditanggapi oleh pemadam kebakaran setempat, dan warga pun ikut membantu untuk memadamkan api tersebut. Akhirnya, pada tengah malam, api pun sudah padam. Jadi setelah api padam, pemadam kebakaran dan warga pun telah pergi meninggalkan lokasi kebakaran. Tiba-tiba pada tengah malam, Ed datanglah melapor ke kantor polisi, bahwa dia kehilangan saudaranya yang bernama Henry. Setelah mendapat laporan dari Ed, warga dan polisi setempat pun menyisir lokasi kejadian. Mereka membawa lentera dan senter untuk mencari keberadaan di mana Henry. Dan akhirnya Henry diketemukan tewas dalam posisi telungkup. Rupanya Henry telah meninggal beberapa saat yang lalu. Tampaknya penyebab dari kematian Henry disebabkan karena gagal jantung. Karena dilihat dari kondisi mayat yang ditemukan tidak ada bekas luka bakar. Hal ini pun sempat menjadi pertanyaan. Penyebab kematian dari Henry. Karena beberapa saksi melihat di kepala Henry terdapat luka memar bekas pukulan benda tumpul. Tapi polisi menampik pernyataan tersebut. Karena polisi takut dianggap keliru dalam menangani kasus kematian Henry. Dan polisi pun merilis bahwa kematian Henry disebabkan oleh gagal jantung. Pihak berwajib bisa menerima teori bahwa penyebab kematian Henry adalah gagal jantung. Dan teori ini bisa disebutkan sebagai kecelakaan. Tapi tidak ada investigasi resmi dan lebih lanjut tentang jenazah Henry. Jenazah Henry tidak diotopsi. Jenazah Henry pun langsung dimakamkan begitu saja. Beberapa orang mencerigai bahwa etlah pelaku dari pembunuhan Henry ini. Nah sob gimana menurut kalian? Apakah penyebab kematian Henry adalah kena serangan jantung? Apakah et yang menghabisi nyawa Henry? Gue perlu pendapat kalian. Komen di bawah. Tapi disini gue gak sependapat sob. Sama perkiraan dari polisi yang menyatakan Henry tewas karena gagal jantung. Disini gue memiliki asumsi bahwa etlah yang menghabisi nyawa kakaknya. Kini etgen dan ibunya hanya tinggal berdua saja. Tak lama setelah kepergian Henry. Ibu etgen mengalami strok yang menyebabkannya lumpuh. Kini etgen pun mengabdikan sepenuhnya hari-harinya untuk merawat sang ibu. Pada satu ketika pada tahun 1945, gen menceritakan dia dan ibunya pernah mengunjungi pria yang bernama Smith yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggalnya untuk membeli jerami. Ketika et dan ibunya sampai di kediaman Smith, mereka pun melihat Smith tengah memukuli seekor anjing di depan rumahnya. Pokoknya gak tau lah sob apa salah anjing itu tau-tau Smith membabi buta memukul anjing itu. Tiba-tiba seorang wanita keluar dari dalam rumah Smith berteriak untuk Smith menghentikan tindakannya. Tapi Smith mengacukan teriakan wanita tersebut terus memukulin anjing itu sampai anjing itu mati. Sontak kejadian ini membuat ibu Ed sangat marah. Tapi disini ibu Ed bukan marah atas tindakan Smith yang membabi buta memukuli anjing itu sampai mati. Disini ibu Ed sangat marah ketika melihat ada seorang wanita yang keluar dari rumah Smith. Sedangkan ibu Ed menyatakan bahwa Smith ini masih bujangan. Masih jomblo sob. Masih jomblo kok tiba-tiba ada wanita keluar dari dalam rumahnya. Disitulah ibu Ed meneriaki wanita itu sebagai pelacur Smith. Dengan emosi ibu Ed terus meneriaki wanita itu dengan sebutan pelacur Smith. Kalian tahu sendirilah. Kalian tahu sendiri sob kalau ibu Ed ini paling anti dengan wanita. Dia sudah menganggap diri dia aja lah yang paling baik ya kan. Tiba-tiba dia tahu si Smith ini jomblo. Tiba-tiba ada wanita keluar dari dalam rumahnya. Nah itulah disebut sama dia. Pelacur Smith katanya. Nah disini ibu Ed sangat emosi dan akhirnya menyebabkan dia jatuh struk untuk kedua kalinya. Setelah kejadian itulah ibu Ed kesehatannya berangsur-angsur menurun dan akhirnya meninggal dunia. Ibu Ed meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 1945. Di usia 67 tahun. Ed merasa sangat terpukul dan hancur atas kematian ibunya. Dikutip dari sebuah tulisan, dia telah kehilangan teman satu-satunya dan satu cinta sejati. Dia sekarang benar-benar sendirian di dunia ini. Setelah kematian ibunya membuat Ed sangat berubah. Ed sangat kehilangan sosok panutan, sosok idola dan satu-satu teman yang ada di dalam hidupnya. Ed pun memutuskan untuk kembali mengelola lahan pertaniannya sendirian. Semenjak hari itu, kehidupan Ed semakin tertutup dari lingkungan masyarakat. Ed membereskan dan membersihkan kamar yang dulu digunakan ibunya. Lantai atas, lantai bawah, serta ruang tamu. Lalu membiarkan kamar dan ruangan-ruangan tersebut tidak tersentuh. Agar selalu terlihat rapi. Sementara bagian rumah lainnya tetap dibiarkan Frank begitu saja. Makan kini terlihat semakin jorok. Dan Ed memilih untuk tinggal di sebuah kamar kecil di dekat dapur. Jadi Ed membiarkan ruangan-ruangan yang biasa digunakan ibunya terjaga rapi. Agar terlihat bagaimana seperti ibunya masih hidup. Dan Ed pun memilih tinggal di sebuah ruangan kecil di sebelah dapur. Di sanalah Ed mulai melakukan hal-hal yang aneh. Membaca buku-buku tentang fiksi ilmiah. Tentang kanibalisme dan kekejaman Nazi. Dan Ed pun mempelajari buku-buku tentang pembedahan manusia. Pada pagi hari tanggal 16 November 1957. Seorang wanita pemilik toko perkakas, Bernic Worden, menghilang. Dan toko perkakas itu pun tutup sepanjang hari. Namun warga tidak mencurigainya. Karena pada saat itu sedang musim berburu rusak. Jadi sob, ada kebiasaan di kota itu pada musim berburu rusak memang wajar. Beberapa toko-toko tutup. Karena pemiliknya mungkin ikut dalam kegiatan berburu rusak. Tapi beda hal dengan kejadian di toko Bernic Worden. Pada jam 5 sore, seorang putra dari Bernic Worden. Yang merupakan deputi serib yang bernama Frank Worden. Masuk ke toko ibunya. Di sana Frank sangat terkejut melihat mesin kasir tetap terbuka. Dan di sana Frank melihat ada bercak darah di lantai. Frank langsung melaporkan kejadian ini. Frank mengatakan ke pihak penyidik bahwa pada malam sebelumnya, Frank saat itu ada di toko. Dan pada malam itu, Gain datang ke toko tersebut. Tapi tidak membeli apa-apa. Namun sebelum dia pulang, dia mengatakan bahwa esok hari dia akan kembali untuk membeli sesuatu. Ketika dicek struk pembelanjaan, ternyata benar. Pembelanjaan terakhir adalah pembelanjaan yang dilakukan oleh Gain. Kemudian polisi langsung menyimpulkan untuk segera menangkap Ed Gain. Ed Gain pun ditangkap di sebuah toko kelontongan di pinggir kota. Ed pun langsung digiring ke rumahnya untuk dilakukan pengeledahan. Pengeledahan tersebut langsung dipimpin oleh Frank, anak dari Bernic Worden. Dan begitu terkejutnya Frank ketika memasuki gudang yang ada di rumah Ed Gain. Di sana Frank melihat sosok tubuh wanita yang tergantung dengan sangat menyedihkan. Tergantung bagaikan hewan kurban. Kaki yang diikat ke atas dengan kepala yang sudah dimutilasi. Ada bekas robekan yang sangat besar dari bagian vagina hingga ke bagian perut. Seolah-olah jasad tersebut telah dikeluarkan organ tubuhnya. Dan lebih mengejutkan lagi Frank ketika mengetahui bahwa jasad yang terlihat tergantung tersebut adalah jasad ibunya, Bernic Worden. Rasa terkejut Frank pun belum cukup sampai di situ saja. Begitu Frank memasuki lebih dalam kediaman dari Ed Gain. Di sana Frank menemukan hal-hal yang diluar akal sehat. Di ruangan tersebut Frank menemukan 10 kulit wajah wanita. Dan satu gulungan kulit tubuh wanita yang masih utuh yang baru selesai dikuliti oleh Ed Gain. Mak ngeri kali ya sob. Si Ed ini rupanya dia diam-diam jadi tukang kulit juga dia. Lalu Frank menemukan satu buah sabuk yang dibuat dari puting susu wanita yang dijahit menjadi satu. Lalu sebuah jok kursi tempat duduk yang dibuat kulitnya dari kulit manusia. Ih, ternyata yang dilakukan Ed di rumahnya memang luar biasa gila ya. Diam-diam dia hobi juga dia ngulitin orang. Di sini juga Frank menemukan sebuah mangkuk sup yang dibuat dari tengkora kepala manusia. Selain itu Frank juga menemukan kulkas yang penuh dengan organ-organ tubuh dalam manusia. Ih, mengerikan ya. Mengerikan, kalian bisa pikirin nggak? Buka kulkas tiba-tiba di situ ada isinya ginjal, jantung, usus, aduh. Nggak cuma di sini aja sob. Frank juga menemukan meja hias yang penuh dengan hiasan tengkorak-tengkorak manusia. Lalu Frank juga menemukan di bagian kamar dari Ed Gain sebuah lampu yang cupnya dibuat dari kulit wajah manusia. Mak, kalian bisa bayangin nggak? Lampu tidur, lampu tidur, tiba-tiba dinyalain lampunya. Muka manusia semua, aduh. Memang apa ya? Memang bener-bener ya di luar akal sehat apa yang dilakukan Ed Gain ini. Nggak cuma cup lampu aja yang dibuat dekorasi oleh Ed Gain untuk kamarnya. Ranjangnya pun dihiasi ornamen-ornamen tengkorak-tengkorak manusia. Dan Frank menemukan satu bagian kepala utuh yang digantung di dinding sebagai ornamen. Ih, yang lebih gila lagi hal yang ditemukan oleh Frank pada saat pengledahan itu adalah sejumlah potongan kelamin wanita yang disimpan Frank di dalam kotak sebatu. Serta satu masker wajah wanita yang dibuat oleh Frank yang dengar sangat hati-hati di kulitinya. Aduh. Disitu Frank menyimpulkan hampir seluruh desain interior yang ada di rumah Ed Gain dibuat dari pernak-pernik tubuh manusia. Jadi sob, setelah penemuan yang menggegerkan ini, ditetapkanlah si Ed Gain ini menjadi tersangka sebagai pembunuh dari Bernie Wharton. Tapi nggak cuma pembunuh dari seorang Bernie Wharton aja. Ed Gain juga diduga telah membunuh seorang wanita pemilik toko minuman yang bernama Mary Morgan pada tahun 1954 yang menghilang begitu saja. Dan benar saja, ternyata Mary Morgan merupakan perempuan hidup pertama yang menjadi korban kekejian Ed Gain. Jadi sob, setelah diinterogasi, si Ed Gain ini dengan dugaan telah membunuh Bernie Wharton dan Mary Morgan. Disini Ed Gain juga mengatakan bahwa korban-korban yang ditemukan di rumahnya tersebut yang kurang lebih sekitar 15 jasad, itu sisanya ia dapatkan dari mencuri dari kuburan. Jadi yang dibunuh benar-benar dibunuh dan diculik oleh Ed Gain hanyalah dua orang saja. Sisanya itu jenazah-jenazah yang curi dari pemakaman. Disini Ed mengatakan, dia mencuri jasad yang baru dikuburkan. Dia hampir 30 kali mengunjungi makam yang ada di kotanya tersebut. Disini Ed mengatakan ketika ia datang ke kuburan tersebut, dia dalam keadaan linglung. Jadi disini Ed mengatakan ketika ia sedang menggali kuburan tersebut, dia seperti pikirannya seperti nggak karuan gitu. Nah, tiba-tiba ketika dia setelah keluar dari pemakaman dan sadar dia telah mencuri mayat, barulah dia tahu dia telah melakukan pencurian mayat. Nah, disini kejelasan yang disampaikan Ed Gain membuat polisi memiliki dugaan bahwa Ed melakukan pencurian mayat ini tidak seorang diri. Tapi disini Ed bersumpah bahwa dia benar-benar melakukan kejahatan ini seorang diri. Polisi pun mempercayainya karena polisi menemukan sebuah makam yang belum selesai dirapikan oleh Ed. Dan polisi pun sempat menduga Ed Gain telah melakukan hubungan seks dengan para mayat-mayat yang telah dicurinya. Dan disini langsung ditegaskan oleh Ed Gain bahwa dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Ed Gain mengatakan disini bahwa mayat-mayat tersebut terlalu busuk baunya untuk didekati. Nah, bingung kan? Dia sadar bahwa mayat-mayat itu busuk. Nah, tapi kenapa ya dia tega, motong-motong, dikulitin? Entahlah. Menurut pernyataannya, Ed Gain membuat karya seni yang sangat sadis itu karena ia ingin hidup seolah-olah menjadi perempuan seutuhnya. Seperti idolanya sang ibu. Ed mengatakan dia sering menggunakan pakaian perempuan dan topeng yang dibuat dari wajah perempuan tersebut untuk berpura-pura menjadi ibunya. Wow. Sob, kita boleh ya sayang sama orang tua, sayang sama ibu itu wajib penting dan kudu harus kita sayang sama ibu. Ya, tapi nggak gini-gini juga lah, Ed, caranya. Caranya ya normal-normal aja lah. Setelah dilakukan penyidikan, interogasi, dan penemuan-penemuan barang bukti yang telah dikumpulkan, akhirnya ditetapkanlah Ed Gain sebagai tersangka dari pembunuhan. Pada tanggal 21 November 1957, Gain didakwa atas pembunuhan tingkat pertama, di mana ia mengaku tidak bersalah dengan alasan tidak waras dan secara mental tidak kompeten dan tidak layak untuk diadili. Akhirnya, Ed dikirim ke rumah sakit jiwa untuk para kriminal dengan pengawasan yang sangat maksimum. Setelah itu dipindahkan ke Mendota State Hospital. Pada saat ditahan di rumah sakit jiwa, dokter menyatakan bahwa Gain adalah seorang pasien yang tidak menyusahkan. Gain terlihat sangat baik dan tidak menyusahkan, serta sangat mandiri. Bahkan di sana, Gain tidak menunjukkan hal-hal yang aneh yang membuat dokter curiga atas kejiwaannya. Akhirnya, pada tahun 1968, Gain dinyatakan dapat diajak berunding secara mental dengan pengacara untuk melakukan pembelaannya. Dan persidangan pun dimulai pada 7 November tahun 1968. Dan persidangan tersebut pun berlangsung selama satu minggu. Di sini ada seorang peksiater yang memberi kesaksian bahwa Gain pernah menceritakan saat dia ditahan di rumah sakit jiwa, menceritakan bahwa Gain ragu atas pembunuhan Bernick Warden. Di sana, dia mengatakan tidak sengaja untuk membunuh Bernick Warden. Gain menceritakan kronologisnya dengan sangat jelas. Saat itu, Gain datang ke toko Bernick Warden untuk melihat sebuah senapang. Ketika Gain sedang memegang senapan tersebut dan ia mengisi sebuah peluru ke dalam senapan tersebut, tiba-tiba senapang tersebut meletus dengan sendirinya. Bahkan Gain mengatakan pada saat itu, senapan tersebut tidak ia arahkan ke Bernick Warden. Ketika senapang itu meletus, tiba-tiba Gain melihat Bernick Warden sudah meninggal dengan luka tembakan. Dan setelah itu, Ed Gain mengatakan tidak ingat apa-apa lagi yang terjadi pada pagi itu. Atas permintaan dari tim pembela, persidangan Ed Gain tidak dihadiri oleh juri. Persidangan dipimpin Hakim Robert H. Gollmer. Robert H. Gollmer memutuskan Gain bersalah pada tanggal 14 November. Persidangan kedua pun dilanjutkan. Kali ini, Hakim Gollmer mendengarkan kesaksian dari para dokter. Persidangan kedua pun dilanjutkan dengan permasalahan kewarasan Ed Gain. Setelah mendengar kesaksian dari para dokter untuk tim penuntut umum dan tim pembela, akhirnya Hakim Gollmer memutuskan Ed Gain tidak bersalah dengan alasan gangguan jiwa. Dan memerintahkannya untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa khusus para kriminal. Dan Gain menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa. Oke sop, setelah Ed Gain melakukan persidangan dan akhirnya dijatuhi hukuman tahanan di rumah sakit jiwa khusus kriminal. Dan akhirnya Ed Gain pun mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit tersebut. Ed Gain meninggal di Mendota State Hospital karena gangguan pernafasan yang disebabkan kanker paru-paru. Pada tanggal 26 Juli 1984, Ed Gain mengembuskan nafas terakhir di usia 77 tahun. Selama bertahun-tahun, para pencari souvenir berburu potongan-potongan dari batu nisan Ed Gain. Sampai-sampai nih Sob, batu nisan dari Ed Gain pernah dicuri pada tahun 2000. Tapi pada tahun 2001, batu nisan tersebut telah ditemukan kembali. Dan kini batu nisan Ed Gain disimpan di Departemen Seri Puswara Conti. Mungkin buat kalian yang pengen melihat batu nisan Ed Gain bisa berkunjung ke sana. Dan sekarang makam dari Ed Gain pun tidak ditandai dengan batu nisan. Gue heran ya, kenapa para pencari souvenir nyari batu nisan Ed Gain? Kenapa nggak jadi batu aki aja? Ya kan? Batu bacan kek, batu apa. Kan lebih keren nyarinya batu nisan Ed Gain. Oke Sob, inilah cerita dari Ed Gain. Si pembunuh yang sadis ya. Mudah-mudahan cerita ini bisa jangan inspirasi ya. Jangan menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang kecil. Kita cukup tahu aja bahwa manusia yang ada di dunia ini ada yang terlahir seperti Ed Gain. Dan kisah dari Ed Gain ini juga banyak diinspirasi oleh para penulis. Kisah Ed Gain ini banyak difilmkan. Seperti Psiko, itu film yang diambil dari cerita Ed Gain. Banyak. Nggak kerasa udah berapa menit nih gue cerita-cerita ngebacot gini. Mudah-mudahan teman-teman yang dari awal ngikutin video ini bisa nonton sampai akhir dan tahu kisah cerita dari perjalanan seorang Ed Gain. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih pula buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Oke, gue Riu Yaya. Gue mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.